Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami, semoga teman-teman semua senantiasa ada dalam kebahagiaan. Di video kali ini kami akan membahas tantangan untuk orang-orang yang sangat cerdas. Menjadi orang yang pintar, bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah. Jika Anda adalah orang yang sangat cerdas, tantangan-tantangan ini dapat membuat Anda merasa kesepian dan terisolasi. Berikut ini adalah beberapa tantangan Anda yang paling umum terjadi. Nomor satu, Anda tidak suka basa-basi. Ini bisa sangat menantang bagi Anda untuk mendiskusikan masalah sehari-hari. Itu karena otak Anda penuh dengan ide-ide hebat. Topik yang Anda minati bisa berupa sains, seni, atau filsafat. Jadi obrolan basa-basi hanya membuat Anda merasa membuang-buang waktu. Anda benar-benar ingin orang yang berpikiran sama berpaling untuk mendapatkan inspirasi tentang masalah-masalah penting. Nomor dua, Anda berpikir lebih dari apa yang Anda bicarakan. Otak Anda terhubung untuk mencari semua yang mungkin menjadi solusi dan jawaban atas suatu masalah. Ini mungkin butuh lebih banyak waktu bagi orang yang kecerdasannya rata-rata untuk memberikan pendapat atau menarik kesimpulan. Ditambah, jika Anda tidak sepenuhnya yakin sudah mendapatkan jawaban yang benar atau ide brilian, Anda tidak akan berbicara sama sekali. Kebanyakan orang di sekitar Anda tidak mengerti dengan cara kerja proses berpikir Anda. Mereka menjadi bingung dan bahkan mungkin menganggap Anda sebagai orang aneh, tertutup, atau tidak menarik. Nomor tiga, Anda mudah bosan di tempat kerja. Anda kemungkinan besar akan memiliki perjuangan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari Anda. Otak Anda perlu terus-menerus ditantang dengan ide dan proyek baru. Pekerjaan yang dulunya menarik berubah menjadi biasa, dan menjadi membosankan saat Anda menghabiskan semua kemungkinan untuk berkreasi. Selain itu, atasan Anda mungkin tidak terlalu peduli dengan kebutuhan otak Anda, akan stimulasi terus-menerus, karena dia hanya ingin pekerjaan selesai. Nomor empat, Anda menderita kelumpuhan dengan analisis. Terlebih dahulu Anda ingin mengetahui baik atau buruknya sesuatu sebelum membuat keputusan. Ini seringkali dapat menghentikan Anda untuk langsung membuat keputusan. Itu karena Anda cenderung menganalisis secara berlebihan, dan membiarkan skenario bagaimana jika berpotensi menjadi lebih baik dari Anda. Ini mungkin juga karena Anda seorang perfeksionis, dan hanya ingin memastikan Anda mendapatkan hasil terbaik. Nomor lima, Anda canggung secara sosial, tantangan ini datang sebagai hasil dari semua yang baru saja disebutkan. Jika Anda merasa tidak nyaman selama obrolan basa-basi, tahanlah diri Anda untuk tidak berbicara. Jika Anda tidak yakin, jangan terinspirasi oleh ide-ide yang melelahkan. Atau jika Anda merasa lebih nyaman dengan ide daripada eksekusi, itu membuat orang cenderung mencirikan Anda sebagai orang yang canggung secara sosial. Namun, ini hanya memberi lebih banyak tekanan pada Anda, dan membuat Anda merasa lebih sadar diri tentang perilaku sosial Anda. Nomor enam, Anda merasa sulit untuk berteman. Berteman terasa sulit bagi Anda, hanya karena Anda tidak suka obrolan basa-basi atau petualangan ringan. Anda benar-benar tidak keberatan menghabiskan waktu sendirian. Tetapi, jika Anda tidak memiliki orang yang berpikiran sama atau teman mengobrol, hidup bisa menjadi sangat sepi, dan Anda akan berisiko mengalami depresi. Namun di sisi lain, Anda cenderung menemukan hiburan dalam pekerjaan Anda dan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk membuat sesuatu yang berbeda di bidang Anda. Nomor tujuh, sulit bagimu untuk menemukan cinta. Anda jauh lebih berhati-hati, analitis, dan mandiri daripada orang lain. Karena itu, Anda sering cenderung disalahartikan sebagai perwatakan yang dingin dan sombong. Selain itu, Anda terkadang tidak memiliki spontanitas, yang membuat kekasih Anda merasa bosan. Nomor delapan, Anda tidak bersenang-senang. Anda tidak berani menjelajahi atau mencoba sesuatu yang baru hanya karena Anda merasa menyukainya. Menganalisis, datang bermain di tempat yang sama. Anda akan memikirkan sesuatu sampai Anda benar-benar berbicara sendiri tentang hal itu. Nomor sembilan, semua orang memperhatikan kesalahan Anda. Anda tidak perlu membuktikan kecerdasan Anda kepada orang-orang sepanjang waktu. Tapi, karena kecerdasan Anda, itu cukup diharapkan. Namun orang-orang akan memperhatikan setiap kesalahan kecil yang Anda buat. Ini sulit bagi orang pintar seperti Anda, karena meningkatkan rasa takut Anda akan kegagalan akan semakin mendorong perfeksionisme. Nomor sepuluh, Anda berada di bawah tekanan untuk sukses. Anda cenderung merasa lebih unggul dari orang lain. Itu karena Anda dapat melihat dan memahami hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda menyadari arah yang dituju hidup Anda, dan itu harus menuju ke arah yang berbeda dari orang lain. Itulah sepuluh tantangan bagi orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Semoga, tayangan ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.